Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita coba membahas tentang ibadah dan pripasi di dalam ibadah Atau ibadah yang sifatnya pripas Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'amma ghayruha faladzatun watazul Kebahagiaan itu adanya di dalam penghambaah Di saat ibadah Ada pun selebihnya hanyalah kelejatan yang sesaat Kebahagiaan itu terletak pada saat ibadah Menghambahkan diri kepada yang menciptakan kita Menghambahkan diri kepada yang memberi kita rizki Yang menghidupkan Yang mengkaruniai kita segala Macam bentuk nikmat yang hari ini kita miliki Wa'amma bikum min ni'matin Aminallah Tidaklah apa yang kalian nikmati hari ini Kecuali milik Allah Selebihnya bukan bahagia disebutnya Tapi kelejatan saja Yang sifatnya temporari Sesaat Di dalam sholat Kalau benar sholatnya Berdasarkan Ada nikmat yang tidak bisa dirasakan Oleh setiap orang yang sholat Saat doa Menghambahkan diri Ada nikmat saat mengangkat tangan Doa Tawajuh Taduruh Minta kepada Allah Yang nikmat itu tidak didapati oleh setiap orang yang berdoa Timbulnya kebahagiaan Ketentraman Cerah pemikiran Tentram Damai Bahkan Dikala di uji Allah tetap Karuniakan ketenangan hati Ini yang mahal Tidak bisa dibeli dengan Buang Tidak bisa dihadirkan dengan Harta Lebih dari itu Apapun bentuknya Hanya kelejatan Sesaat Zina itu memang nikmat Tapi dia bukan asbab bahagia Hanya kelejatan Dan sesaat setelah selesai Penyesalan Apapun Khomer Misalnya Apapun Termasuk Duduk nongkrong tanpa nilai Tanpa agama Itu juga kelejatan sesaat Di akhir hayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asa'adatu Fil ibadah Amma Ghoyruha Faladzatun Wattazul Kebahagiaan itu Hanya ada saat kita Menghambakan diri Kepada Allah Masalahnya apa Dohir dan Batin Meski kadang Dilihat dohirnya Payah Capek Tapi nikmat Masuk ke dalam hati Itu yang tidak bisa Didapat Tanpa Penghambaan Kepada Allah Ini kalau sudah benar Menghayati sholatnya Ketinggalan waktu Tidak berjamah Itu sudah Uring-uringan Gelisah Bukan tidak sholat ya Tidak jamaah Kenapa Karena ada Kesempatan Yang nilainya Berlipat sampai 25 Atau 27 derajat Yang terlewat Sangat disayangkan Apa Esensinya Penghambaan Iba Kebahagiaan Ada saat Penghambaan Selebih dari itu Hanyalah Pelajatan Sesaat Ini disering Bar terangkan Dinukil dari Karya Abdullah Azam Dalam Kitab Tarbiah Dia menceritakan Kehidupan orang-orang Eropa Berangkat Senin pagi Pulang Sabtu sore Kita katakan Pulangnya Setiap hari Pulang pergi Kalimat Indah Dipahami ya Maksudnya paham kan Berangkat Senin pagi Apa nginep di pabrik Kalau Enggak Ini pahami lah kalimatnya ya Bukan lembur lagi Lembur lagi Coba Gimana Ang lembur Memang Ang lembur Kalemang Wayu Bukan itu Maksudnya ya Berangkat Senin pagi Pulang kapan Pulang Sabtu Sabtu sore Nginep Di pabrik Itu maksudnya Itu yang paling simpel Diterangkan Dia hirupkan Mereka gak dapat Sebagaimana pandangan Seorang muslim Ada yang namanya Bab Ta'abud Ada namanya Bab ruhani Yang bisa mentazkiyah diri Yang bisa menenteramkan hati Itu tidak didapati oleh mereka Justru itu Mereka mempertuhankan uang Karena itu kebahagiaan mereka Itu tujuan mereka Mereka tidak memiliki Konsep seindah Konsep Islam Maka di hari Minggu Bagi mereka Hari Ahad bagi kita Di hari Minggu Mereka habiskan hasil capek Dari Senin pagi Sampai Sabtu sore Untuk Poyak-poyak Hura-hura Beli perempuan Beli komer Beli yang paling mahal Dapat kebahagiaan Tidak Enggak Belum saja Mereka nikmati Dengan puas Senin pagi Sudah kembali Kembali Belum saja Sempat menikmati Kebahagiaan Yang mereka Anggap itu kebahagiaan Senin pagi Telah Tiba Terlalu cepat Terlalu cepat Terlalu cepat